Berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Itu yang paling penting Di tengah kondisi COVID-19 saat ini yang kita hadapi bersama Saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa Berita keselamatan, berita tentang Tuhan Yesus Kristus Merupakan hal yang ajaib, hal yang luar biasa Saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian Supaya Saudara lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian lebih mencari Tuhan Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke surga Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya ingin sampaikan ini berita penting buat kita semua Biarlah kita semuanya mencari Tuhan Kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan Itu yang paling utama Saya ingin sampaikan semuanya kita Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Yesus Biarlah Saudara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Tentang akan Tuhan Firman Tuhan katakan carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepada-Mu Cari Tuhan Kita katakan bahwa di saat kita mencari Tuhan Di situ ada kekuatan Di situ ada kemenangan Di situ Tuhan sanggup melakukan mujizat Di situ Tuhan sanggup melakukan segala perkara Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya ingin sampaikan ini kepada kita semua Buat saudara-saudara yang ada di pasar ini Yang mendengarkan sejauh mana saya menyampaikan firman Tuhan ini Saya percaya bahwa hari ini bukanlah hari biasa Buat saya dan saudara Biarlah kita lebih lagi mencari Tuhan Kita lebih lagi Menutamakan Tuhan dalam hidup kita Bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Cari Tuhan, itu yang paling utama Biarlah kita mencari Tuhan Selama masih ada waktu Selama Tuhan masih berkenal Ada hari ini Sebab hidup kita singkat Bapak, Ibu, Saudara sekalian Hidup kita ini sangat singkat Dan hidup kita ini hanya satu kali saja Alam Bapak, Ibu, mari kita mencari Tuhan kita Yesus Kristus Biarlah jalan, biarlah kebenaran Biarlah hidup Biarlah seorang pun yang bisa datang kepada Bapak di surga Selain melalui Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ini pesan penting buat kita semua Biarlah Bapak, Ibu, Saudara Yang benar-benar mencari Tuhan Saya percaya, Saudara akan diberkati Tuhan Saudara akan diselamatkan Tuhan yang paling utama Adalah jiwa, Saudara mengalami keselamatan Ingat jiwa ini sangat penting Jiwa kita hidup kita sangat penting dihadapan Tuhan Itulah semuanya Yesus Kristus Relah mati di kayu salib Yesus Kristus rela mati di kayu salib Untuk saya dan Saudara Supaya saya dan Saudara bisa ditebus Supaya saya dan Saudara bisa diselamatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Biarlah kita masing-masing memberikan hidup kita kepada Tuhan Biarlah kita masing-masing memberikan hidup kita kepada Tuhan Biarlah kita masing-masing memberi diri kita kepada Tuhan Sebab hidup kita sangat berarti Hidup saya dan Saudara sangat berharga Siapapun juga kita Sekarang pun mungkin kita memiliki suku, kaum, dan bahasa Saya disampaikan kepada Saudara bahwa Yesus Kristus rela mati di kayu salib kepada siapa saja Kepada siapa saja Bagi mereka yang percaya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang bekal Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tidak binasa hidupnya Tetapi beroleh hidup yang bekal Sekali lagi hidup kita ini singkat Hidup kita ini sementara Hidup kita di bumi ini hanya sementara Bapak-Ibu bisa bekerja Bapak-Ibu bisa melakukan aktivitas Saudara Bapak-Ibu bisa melakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan Tetapi jangan lupa untuk mencari Tuhan Jangan lupa untuk senang biasa mencari Tuhan Di saat ada ibadah Alangkah baiknya datang pergi beribadah Bagi Saudara yang mungkin baru mendengar berita tentang Yesus Saya ingin sampaikan kepada Saudara Dia adalah satu-satunya jurus selamat dunia Tidak ada seorang pun yang pergi ke surga Kita harus percaya kepadanya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kita memperlih hidup kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Carilah dahulu perajaran Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Semuanya Utamakan Tuhan Jangan lupa untuk mencari wajah Tuhan Jangan lupa untuk mencari Tuhan Jangan lupa untuk kita bertobat Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan lakukan Selam Yesus Kristus Dia sudah rela mati untuk saya dan Saudara Dia mencurahkan darahnya untuk saya dan Saudara Supaya saya dan Saudara Ditembus saya dan Saudara Bisa mengalami keselamatan yang kekal Hidup yang kekal itu penting Saudaraku Kita hidup di bumi ini hanya sementara Mesti kita di bumi ini hanya sementara Apalagi di tengah situasi yang saat ini sementara kita hadapi bersama Bapak, Ibu, Saudara sekalian Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan kita ada di tempat ini Tuhan Yesus sangat mengasihi Saudara Tuhan Yesus cinta Saudara Tuhan Yesus sangat mengasihi Saudara Hari ini saya ingin sampaikan berita penting ini kepada kita semua Biar mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan Utamakan dia selama masih ada dikatakan hari ini Selama Tuhan masih berkenan ada hari ini Biar kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Berkomat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat Memberikan hidup kita kepada Tuhan Hidup ini singkat Saudara Biar kita memberikan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ini kabar baik buat Saudara Ini berita Injil buat Saudara Dan hari ini juga saya ingin menyampaikan pesan penting ini kepada Saudara Saya rindu berdoa buat Saudara sekalian Biarlah masing-masing kita bagi Saudara yang menangkap pesan Tuhan ini Biarlah Saudara memberikan hidup Saudara kepada Tuhan Saya ingin berdoa kepada Saudara Bagi Saudara yang mungkin rindu didoakan Saudara mungkin bisa membuka hati Saudara Supaya bisa Tuhan bekerja dalam hidup Saudara Pada waktu kita percaya kita akan mengalami lawatan yang dari Tuhan Saya akan berdoa kepada Saudara Saudara yang sakit, Saudara yang lemah Saudara yang mungkin membutuhkan kebutuhan-kebutuhan Saudara Percaya bahwa Yesus Kristus adalah jawaban yang terbaik Percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber jawaban yang terbaik Dalam kehidupan saya dan Saudara Saya akan berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Di kesempatan kali ini Tuhan hamba berdoa Buat semua saudara-saudaraku yang mendengarkan berita ini Dalam nama Yesus Biarlah puasa Allah bekerja atas hidup mereka Melawati mereka Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Apapun yang menjadi pergumulan mereka Di dalam nama Yesus Kristus Hamba berdoa Biarlah puasa Allah becerja Dalam nama Yesus Kristus Dalam nama Yesus Kristus Lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus Hamba berdoa ya Bapak di surga Di dalam nama Yesus Biarlah Tuhan nyatakan lawatan Membagi setiap saudara-saudaraku ini Tuhan Mereka yang sakit disembuhkan Mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh disembuhkan Bahkan mereka yang membutuhkan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus Kuasa Allah bekerja Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa Biarlah Tuhan kesempatan terjadi Kekuatan baru terjadi Lawatan Tuhan terjadi Di dalam nama Tuhan Yesus Bahkan keselamatan terjadi Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang hidup Dalam nama Yesus Kristus Saat ini kami berdoa Haleluya 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 Amin 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 Selamat menikmati Selamat menikmati